Tidak ada yang tahu apa tujuan mereka, tapi mereka menghilang ke udara pada saat itu juga. Rong Nianbing datang ke hadapan Huo Yuhao dan secara bertahap meletakkan mahkota di tangannya di kepala Huo Yuhao. Tujuh emosi berkedip-kedip di mata Huo Yuhao dan semuanya akhirnya kembali ke kedamaian dan ketenangan saat kilau mengkilap muncul di tubuhnya. Mahkota itu menyatu ke dalam Huo Yuhao dan ketujuh emosi itu surut pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, cahaya yang tak terlukiskan muncul dari tubuh Huo Yuhao saat keenam roh agungnya bersinar satu demi satu. Cacing es mimpi langit, permaisuri es, permaisuri salju, rumput es misterius adas bintang, raja beruang es, dan putri duyung muncul satu demi satu di belakangnya. Ketujuh emosi itu langsung terbagi. Permaisuri salju mewarisi emosi kesedihan, permaisuri es mewarisi emosi kemarahan, rumput es misterius adas bintang mewarisi emosi kebahagiaan, dan raja beruang es mewarisi emosi kebahagiaan. Putri duyung, lia, mewarisi kejahatan, sementara seluruh tubuh Skydream Icheworm ditutupi lapisan cahaya keemasan, dan itu memungkinkan Huo Yuhao mengalami transformasi drastis. Makhluk jiwa satu juta tahun yang sekarang memiliki masa depan telah mewarisi kekuatan cinta. Enam roh Huo Yuhao masing-masing mewarisi emosi. Alis Rong Nian Bing diturunkan. Ada satu yang tersisa, kebencian. Apakah kamu akan mewarisi kekuatan kebencian sendiri? Mata vertikal di dahi Huo Yuhao perlahan-lahan terbuka pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam muncul dari dalamnya. Ada sesuatu yang melayang di depannya, dan benda ini memiliki aura kebencian yang langsung membengkak. Bukankah entitas yang mewarisi emosi ketujuh dan terakhir adalah Evi Le Tiran King? Evi Le Tiran King bukanlah salah satu roh Huo Yuhao, namun tingkat fusinya dengan Huo Yuhao tidak kalah dengan roh Huo Yuhao manapun. Kaisar jahat tampaknya memahami beberapa hal ketika dia merasakan sekelilingnya, dan kebencian yang kuat perlahan-lahan surut ketika dia akhirnya berubah menjadi versi dirinya yang diperkecil dan melayang di sebelah Huo Yuhao. Evi Le Tiran King masih memancarkan kebencian, tapi yang ada hanya ketenangan di dalam matanya. Bagus. Rong Nianbing mengangguk ke arah Huo Yuhao. Seberkas cahaya putih yang kuat muncul dari tubuhnya dan menyapu Huo Yuhao dan dirinya sendiri. Huo Yuhao dan tujuh rohnya menutup mata mereka pada saat bersamaan. Tujuh emosi mengalir terus-menerus, dan segala sesuatu di dalamnya berubah dan menyublim. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu, dan ketika Huo Yuhao membuka kembali matanya, ketujuh roh agungnya telah hilang. Dia terkejut menyadari bahwa dia sedang berdiri di sebuah gunung kecil. Namun yang ada hanya awan dan kabut di sekitar gunung kecil ini. Awan bergulung di udara, dan segala jenis elemen padat meresap ke udara saat mereka beriak dan bergelombang secara mistis. Huo Yuhao memandang dirinya sendiri ketika emosinya berubah. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi sepertinya ada hal lain dalam pikirannya. Awan di sekitar tiba-tiba ternoda dengan warna emas lembut yang memberikan kualitas aneh namun unik. Beberapa sosok secara bertahap muncul dari awan dan terbang ke arah Huo Yuhao. Mereka semua tampan dan mengenakan pakaian berwarna kuning yang sederhana. Mereka membutuhkan waktu yang diperlukan agar beberapa nafas muncul di depan Huo Yuhao. Ada 12 orang, dan mereka semua membungkuk dan menyapa Huo Yuhao dengan hormat. Pria yang memimpin membuka mulutnya, salam, Dewa Emosi. Anda? Huo Yuhao bertanya dengan bingung. Pria itu menjawab, kami adalah pejabat Dewa di alam Dewa. Anda baru mengenal alam Dewa, dan kami di sini untuk memandu Anda menuju God King dan penegak. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, terima kasih. Dia akan mengikutinya sejak dia ada di sini. Huo Yuhao masih ingat kata-kata Rong Nian Bing bahwa ayah mertuanya adalah leluhur Sekte Tang, penegak alam Dewa. Para petugas Dewa memberi isyarat untuk mengundangnya maju, dan pria di depan memimpin, sementara petugas Dewa lainnya berpisah di kedua sisi. Ekspresi mereka sangat hormat dan penuh hormat. Tubuh Huo Yuhao melayang ke depan dengan tiba-tiba. Segalanya tampak berbeda setelah dia menjadi Dewa, dan kekuatan spiritual serta kekuatan jiwanya telah berubah secara drastis. Lautan spiritual Huo Yuhao dipenuhi dengan warna emas yang aneh, dan kualitasnya sepertinya milik alam lain. Huo Yuhao bisa mewujudkan apapun selama dia menginginkannya. Hal ini membuat Huo Yuhao teringat pada gurunya, demi pelanai spektral elektrolus. Kekuatan spiritual Huo Yuhao seperti sebuah bidang yang sama sekali berbeda, dan rasanya seperti sebuah bidang yang sebenarnya, bukan sebuah demi pelanai. Huo Yuhao adalah diktator atas segala hal di tempat itu. Mungkin itulah rasanya menjadi Tuhan yang sejati. Lautan spiritual Huo Yuhao harus dikenal sebagai laut ketuhanannya, dan kekuatan jiwa emas yang mengalir di dalam tubuhnya juga harus dikenal sebagai kekuatan doanya. Kekuatan Dewa Huo Yuhao dapat mengubah elemen sesuai dengan pikirannya, dan dia dapat mengendalikan semua riak dan gelombang elemen dalam alam dewa. Tentu saja, transformasi unsurnya terbatas pada yang awalnya dia miliki, tetapi unsurnya tidak lagi berbeda, dan unsur tersebut lebih murni. Selain itu, dia dapat beralih di antara keduanya dengan cepat, dan dengan sangat cepat. Cahaya dan kabut terpisah saat pemandangan di depan matanya terus berubah, dan Huo Yuhao melepaskan kesadarannya di tengah lingkungannya yang beraneka ragam. Huo Yuhao terkejut menyadari bahwa alam dewa tampaknya tidak melampaui batas manusia. Masih ada daratan, gunung, dan sungai. Namun, terdapat energi vital langit dan bumi yang padat di setiap sudut, dan volumenya setidaknya beberapa ratus kali lipat dari benua Do'uluo. Bahkan bernapas di tempat ini akan meningkatkan kultivasi seseorang lebih dari sekadar berkultivasi dan bermeditasi di benua Do'uluo. Namun, sepertinya ada semacam kekuatan aneh dan unik di bawah yang membatasi sesuatu di dunia aneh ini. Huo Yuhao perlahan-lahan harus merasakan dan memikirkan semua hal ini di masa depan. Bagaimanapun, perkenalan Rong Nianbing hanyalah dasar, dan masih banyak lagi hal mistis dan magis di alam dewa yang luas. Huo Yuhao terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui ketika area di depannya bersinar, dan warna emas di sekitarnya semakin pekat. Cahaya lembut menyerupai tangan seorang ibu yang membelai kulit halus awan, dan ruang ilusi memberikan kesan konkret yang sangat menyentuh. Tampak sebuah aula megah di suatu tempat di kejauhan, dan tampak ilusi sekaligus nyata di balik cahaya lembut. Sesosok berdiri dengan tenang di antara awan, menatap cakrawala yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Orang ini memiliki rambut panjang berwarna biru menyerupai air terjun yang jatuh sampai ke kakinya. Jika dia tidak memiliki perawakan yang tegak dan tinggi serta bahu yang lebar, orang mungkin akan mengir orang ini adalah seorang wanita dengan melihat punggungnya. Air tampak beriak di jubah biru mewahnya, dan jika dilihat lebih dekat, mata seseorang akan langsung tertarik oleh warna biru tua, seperti jiwa seseorang akan tersedot ke dalam warna biru yang luas, dalam, dan tak berujung seperti lautan luas. Pria ini tampak berusia lebih dari 20 tahun, dan dia memiliki fitur tampan serta sepasang mata yang dalam dan dalam. Matanya tampak kosong, namun sepertinya memuat setiap fenomena kosmologis yang ada. Warna keuan berkedip-kedip dari waktu ke waktu, yang bahkan lebih menyentuh dan memikat. Ada kualitas masa muda dan keajaiban di satu saat, dan perubahan hidup dan mati di saat berikutnya. Petugas dewa membimbing Huo Yuhao kehadapan pria ini dan berhenti. Mereka membungkuk hormat dan berkata, Dewa Laut. Ya, pemuda berambut biru itu berbalik dan menatap Huo Yuhao. Matanya yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Petugas dewa mundur dengan tenang dan memberi mereka ruang. Kamu yang berambut biru tampak lebih mengintimidasi dan bermartabat sejak terakhir kali mereka bertemu. Huo Yuhao khususnya bisa merasakan tekanan dari sikap acuh-ta'acuhnya, dan itu menghambatnya hingga napasnya menjadi tidak teratur. Salam, eh, Dewa Laut. Huo Yuhao tidak begitu tahu bagaimana cara mengatasinya. Dia takut membuat marah pria ini dengan memanggilnya sebagai ayah mertuanya, tapi dia juga tidak bisa memanggilnya dengan namanya. Huo Yuhao hanya bisa mengikuti cara petugas dewa menanganinya. Tang San mengamati Huo Yuhao yang sedikit gelisah dan cemas. Dia bertanya dengan jelas, kamu mewarisi kursi ketuhanan Rong Nian Bing. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah anggota alam dewa. Ada banyak aturan di alam dewa, dan petugas dewa akan memandu Anda di masa depan. Anda akan memiliki tanah di dalam alam dewa. Kedua God King dan dua Enforcer lainnya sedang berkultivasi sendiri, tetapi Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya selama pertemuan para dewa. Selama kamu mematuhi aturan alam dewa, anggota dewan alam dewa tidak akan mengganggu apapun yang kamu lakukan. Tang San menggeram, ayo. Sebuah bayangan dengan cepat muncul di samping Tang San. Orang ini mengenakan jubah emas panjang, dan kekuatan doanya yang bergelombang jauh lebih kuat daripada petugas dewa yang datang sebelumnya. Penegah hukum, Tuhan. Tang San melambaikan tangannya dan berkata bahwa dewa emosi yang baru kekediamannya. Ya. Petugas dewa berjubah emas menjawab dengan hormat. Tang San menatap dingin ke arah Huo Yuhao sebelum dia berbalik untuk terbang menuju aula besar di kejauhan. Huo Yuhao ketakutan saat dia buru-buru berseru, mohon tunggu, dewa laut. Tujuan terpenting Huo Yuhao datang ke alam dewa adalah menemukan Tang Wu Tong. Dia akhirnya bertemu dengan ayah mertuanya, tetapi bagaimana dia bisa menemukannya lagi di alam dewa asing jika ayah mertuanya pergi. Tang San berhenti. Dia bahkan tidak berbalik ketika bertanya, apalagi yang kamu inginkan? Huo Yuhao mengepalkan tangannya. Dia berjuang untuk bertahan di hadapan tekanan Tang San yang sombong sambil berkata, tolong izinkan saya melihat Wu Tong. Saya ingin menjelaskan banyak hal kepadanya. Omong kosong. Tang San tiba-tiba meraung sambil berbalik. Kemarahan terpancar dari wajahnya saat dia menjawab, apakah kamu belum cukup menyakiti putriku? Dia sangat menderita di dunia bawah karena dia mengenalmu. Dan kamu masih ingin bertemu dengannya? Huo Yuhao menjawab tanpa malu-malu, ya, semuanya salahku. Tapi aku hanya ingin melihatnya. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Tang San tertawa dingin dan melirik ke arah petugas dewa berjubah emas di sampingnya. Petugas dewa memahami maksudnya dan diam-diam menjauh saat dia menghilang dengan kilatan emas. Kamu ingin bertemu dengannya? Ya, boleh. Tang San merendahkan suaranya saat dia berbicara. Hati Huo Yuhao berdebar kencang. Namun, suasana gembiranya langsung tenggelam saat melihat ekspresi Tang San. Memang benar, Tang San melanjutkan, kamu bisa melihatnya jika kamu bisa mengalahkanku. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kalahkan dia? Kalahkan pendegah hukum terkuat di alam dewa? Kalahkan Tang San, yang bahkan Rong Nian Bing, yang tahta Tuhannya Akuarisi, akui lebih rendah darinya. Kalahkan individu tangguh yang menjadi dewa 10.000 tahun yang lalu? Saya harus mengalahkan calon ayah mertua saya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku? Bagaimana aku bisa melawanmu? Huo Yuhao berkata dengan sedikit terengah-engah. Tang San tersenyum polos dan berkata, Kalau begitu kamu boleh pergi. Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa. Kamu adalah nenek moyang sekte Tang, dan kamu adalah penegah alam dewa. Bagaimana aku bisa melawanmu? Dan bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Tang San mendengus dingin dan menjawab, Saat ini, saya bukan penegah hukum, dan saya bukan pendiri sekte Tang. Saya ayah dari seorang putri yang telah diintimidasi dan diperlakukan tidak adil. Anda sudah berkali-kali memberitahu Tong sebelumnya bahwa Anda akan melindunginya dan membelanya, bahwa Anda tidak akan membiarkan dia terluka sedikitpun. Tapi apakah Anda sudah melakukan itu? Anda telah menyakitinya lagi dan lagi, dan Anda telah mengirimnya ke dalam jurang kesakitan dan penderitaan. Kamu sudah punya anak, jadi kenapa kamu masih berusaha untuk tetap bersama putriku? Tidak seperti itu. Dengarkan aku, Dewa Laut, jawab Huo Yu Hao cemas, aku tidak tahu tentang anak itu. Saya tidak mengabaikan tanggung jawab saya, tetapi saya bahkan tidak yakin bagaimana hal itu bisa terjadi. Aku, aku masih perawan. Wajah Huo Yu Hao memerah dan putih ketika dia mengatakan, perawan. Senyuman geli terlihat di wajah Tang San, tetapi Huo Yu Hao tidak dapat melihatnya karena dia terhalang oleh kabut ilusi di hadapannya. Suara Tang San masih sedingin es. Apapun yang kamu katakan kepadaku tidak ada gunanya. Anda hanya punya satu pilihan jika ingin melihat Wu Tong. Kamu harus mengalahkanku. Tang San melembaikan tangannya yang besar saat dia berbicara dan meledakan aliran udara kuat yang mendorong Huo Yu Hao beberapa ratus meter jauhnya. Wutong, Wutong, aku di sini. Ini aku, Huo Yu Hao. Kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Huo Yu Hao berteriak sekuat tenaga tepat di aula besar di kejauhan. Diam. Tang San merendahkan suaranya sambil mengeram. Lingkungan tiba-tiba berubah drastis. Gunung, sungai, dan surga menghilang saat hutan lebat menggantikan segalanya, sementara lingkungan di sekitar Huo Yu Hao berubah menjadi hijau. Huo Yu Hao berhenti berteriak sambil menatap sekelilingnya dengan heran. Mengapa segala sesuatu di sekitarnya tampak familiar? Seolah dia telah kembali ke hutan Great Stardew. Pembunuhan yang sangat mengerikan tiba-tiba menerkam ke arahnya, pembunuhan yang begitu kental dan kuat sehingga hampir tampak nyata. Huo Yu Hao mengikuti nalurinya dan melirik ke kejauhan, di mana dia dengan ketakutan menyaksikan sosok yang perlahan berjalan ke arahnya. Apakah itu? Apakah itu masih nenek moyang sekte Tang? Saat ini, Tang San bukan lagi dewa yang dipenuhi dengan spiritualitas dan sihir dari sebelumnya. Rambut panjang dan jubah mewah Tang San berubah menjadi merah darah. Yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa hutan lebat di belakangnya juga berubah menjadi merah saat dia berjalan. Pembunuhan besar-besaran terjadi terus-menerus ke arah Huo Yu Hao hampir seperti materi, dan semua tanaman di sekitarnya perlahan-lahan layu sebelum pembunuhan besar-besaran itu. Hutan di belakang Tang San telah menjadi lautan darah, dan Huo Yu Hao sepertinya mendengar roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya menangis dengan sedih di belakangnya. Dia belum pernah merasakan pembunuhan yang begitu hebat dan sombong, bahkan dari seorang guru jiwa jahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia penegah hukum alam dewa? Kenapa dia terlihat seperti iblis jahat? Warna merah darah yang keluar dari tubuh Tang San hampir tampak kental saat suaranya yang sedingin es bergema di udara. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Saya adalah penegah alam dewa, dan saya memiliki wonang untuk menghukum semua dewa yang tidak mematuhi aturan. Aku sudah lama ingin membunuhmu agar putriku bisa lepas dari semua rasa sakit itu. Satu-satunya hal yang menghentikanku adalah kenyataan bahwa alam dewa tidak dapat mempengaruhi dunia manusia. Itulah alasan mengapa saya belum melakukannya. Sekarang Anda berada di alam dewa, Anda telah menampilkan diri Anda kepada saya. Aku memang ingin memberimu kesempatan, tapi karena kamu berani berteriak dan berteriak di hadapanku, aku akan membunuhmu di tempat kamu berdiri. Tang San melambaikan tangan kanannya saat dia berbicara. Rumputan dan dedaunan di tanah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi tanaman merambat lebat yang mengelilingi Huo Yuhao. Setiap tanaman merambat berwarna merah darah, dan sepertinya ada urat-urat yang berdenyut di setiap permukaannya, seolah-olah itu adalah ular merah besar yang menjadi hidup. Dia ingin membunuhku? Huo Yuhao merasakan ketakutan yang luar biasa menjalari hatinya. Pembunuhan itu jelas tidak palsu, itu adalah yang terkuat yang pernah dia temui. Huo Yuhao tidak ingin melawan Ayah Wutong, tapi dia harus melindungi dirinya sendiri sekarang. Huo Yuhao bersinar dengan lapisan cahaya keemasan lembut, dan warna emas segera berubah menjadi warna biru sedingin es yang membentang keluar. Rasa dingin yang ekstrim meresap di udara, dan tanaman merambat merah segera melambat ketika menyentuh suhu dingin yang ekstrim. Huo Yuhao melonjak ke langit dalam sekejap saat dia menghindari keterikatan tanaman merambat. Tapi sekelilingnya berubah sekali lagi pada saat ini. Langit tiba-tiba menjadi tanah, dan tanah tiba-tiba berubah menjadi langit ketika Huo Yuhao menancapkan kepalanya ke tanah saat dia terbang ke atas. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mengalami hal seperti ini. Dia baru saja menyentuh tanah ketika tanaman merambat berwarna merah, darah itu melingkari dirinya dan melumpuhkannya. Kekuatan Dewa Es tertinggi milik Huo Yuhao bisa memperlambat tanaman merambat ini, tapi itu tidak bisa benar-benar mempengaruhi kekuatan mereka. Paku-paku kecil mulai muncul di tanaman merambat itu begitu mereka melingkari dirinya dan mulai menusuknya. Tubuh Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya memblokir paku-paku itu meskipun fisiknya tangguh, dan rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh tubuhnya. Tapi Huo Yuhao adalah seorang pria yang telah melalui rasa sakit dan penderitaan yang tak berkesudahan, dan dia telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, meski tubuhnya menegang karena rasa sakit yang akut, rasa sakit tersebut justru membuatnya bisa menjernihkan pikirannya. Dia harus hidup jika ingin menemukan Wutong. Dia tidak bisa mati di sini, apapun yang terjadi. Sesosok besar muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Itu adalah Raja Beruang Es. Sensasi gembira segera terpancar dari Raja Beruang Es, kebahagiaan, dari tujuh emosi. Tanaman merambat berwarna merah darah yang melilit Huo Yuhao membeku sebelum mulai bergoyang lemah seolah-olah mereka telah diberi kehidupan dan menari dengan gembira. Huo Yuhao merasakan ketegangan meredah saat dia segera menggunakan teleportasi instan untuk melepaskan diri dari cengkeraman besi tanaman merambat. Namun, dia tidak berani terbang ke atas. Tang San sebenarnya bisa membalikan langit dan bumi dan melepaskan diri dari genggamannya sangatlah sulit. Jaring merah besar turun dari langit pada saat ini dan menimpa Huo Yuhao. Pembunuhan besar-besaran meledak di udara dan Huo Yuhao menyadari dengan sangat terkejut bahwa dia sepertinya tidak bisa menghindari jaring besar itu, apapun yang dia lakukan. Jaring tersebut tampaknya menjadi seluruh ruang pada saat itu dan akan menghabiskannya. Huo Yuhao tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawannya secara langsung. Huo Yuhao menarik nafas dalam-dalam saat cahaya bersinar di matanya. Saya harus menanggung semua rasa sakit yang saya perlukan agar saya dapat melihat Wutong lagi. Kerucut es yang sangat besar dengan cepat terbentuk dengan tubuhnya di tengah dan meletus ke segala arah saat kerucut es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit seperti pilar raksasa. Huo Yuhao sendiri tercengang. Apakah Star Anise Omnitrusku menjadi begitu tangguh setelah aku menjadi dewa? Lingkaran cahaya putih muncul dari tubuhnya, nol mutlak. Nol absolut Huo Yuhao dapat dianggap sebagai keterampilan dewa dan karakteristiknya yang paling menonjol adalah ia memperkuat semua kemampuan tipe es Huo Yuhao yang memiliki arti luar biasa dalam pertempuran. Pilar es itu segera menjulang dari tanah hingga setinggi lebih dari 300 meter. Jaring merah raksasa itu runtuh dan berbenturan dengan kerucut es. Kerucut es perlahan-lahan runtuh, tetapi hal itu sangat menghambat turunnya jaring dan memberi Huo Yuhao beberapa saat. Huo Yuhao berlari mundur. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mengalahkan Tang San karena dia yakin itu mustahil. Oleh karena itu, dia hanya bisa lari dan dia akan melarikan diri sebelum memikirkan hal lain. Tang San adalah penegah hukum alam dewa, tapi dia bukan satu-satunya penegah hukum di alam dewa. Huo Yuhao harus melepaskan diri dari genggaman Tang San sebelum menemukan cara lain untuk menemukan istrinya. Huo Yuhao berlari mundur sambil meningkatkan kecepatannya setinggi mungkin dan meledakan pilar es itu pada saat yang bersamaan. Bayangan permaisuri es muncul di belakang Huo Yuhao, kemarahan tujuh emosi. Kekuatan ledakan es segera dimaksimalkan karena emosi kemarahan. Ledakan itu menyerupai alam yang menghela nafas dalam-dalam ketika amarah yang membara bercampur dengan ledakan es yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di udara. Lingkaran cahaya muncul dari tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak hanya menggunakan ledakan es bersamaan dengan emosi kemarahan, dia segera menggunakan Snowy, Dance of Ultimate Ice, dan Ice Bear King's Blizzard setelahnya. Huo Yuhao mengeluarkan kemampuan kontrol domainnya ke standar setinggi mungkin. Seluruh hutan tampak seperti dunia sedingin es karena suhu yang sangat rendah karena nol absolut dan badai salju begitu dahsyat sehingga bahkan Tang San, yang merupakan penegak alam dewa, menghentikan langkahnya. Ekspresi terkejut muncul di mata merah darahnya. Dia bergumampelan, dia baru saja memasuki alam dewa, dan dia telah menggabungkan kekuatan emosi Rong Nian Bing dengan begitu mulus dengan kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah individu yang sangat mudah beradaptasi, dan potensinya akan semakin menonjol ketika dia mendapat tekanan. Huo Yuhao lari dengan tergesa-gesa. Dia bisa merasakan bahwa pembunuhan itu menjadi lebih lemah ketika dia melepaskan Blizzard, dan dia menghela nafas lega. Huo Yuhao merasa bahwa dia mengendalikan langit dan bumi. Inikah rasanya menjadi dewa? Lingkungan di sekitar Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi ilusi, tetapi semua yang ada di sekitarnya adalah hutan yang luas dari awal hingga akhir, seolah tidak ada akhir sama sekali. Huo Yuhao yakin bahwa dia bahkan akan melintasi hutan Great Star Dou dengan kecepatan maksimumnya saat ini, tetapi hutan tempat dia berada sepertinya tidak ada habisnya. Dia melepaskan akal sehatnya, tetapi yang bisa dia rasakan hanyalah pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang tak ada habisnya, kalahkan individu tangguh yang menjadi dewa 10.000 tahun yang lalu. Saya harus mengalahkan calon ayah mertua saya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Huo Yuhao berhenti hanya ketika dia tidak bisa lagi merasakan pembunuhan dari belakangnya. Dia terjatuh ke tanah, dan ketika dia berbalik, dia masih terjebak di dalam hutan yang luas, namun aura menakutkan ayah mertuanya sudah tidak ada lagi. Kehidupan Huo Yuhao untuk sementara aman, tapi dia hanya bisa tertawa getir melihat kesulitannya. Dia memiliki ayah mertua yang kuat dan sombong, jadi bagaimana dia bisa mencari tanggutong? Terlebih lagi, ayah mertuanya adalah penegak hukum alam dewa, sementara dia baru saja memasuki alam dewa. Dia masih asing dengan segala sesuatu di sekitarnya, dan hampir tidak ada yang bisa dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dia berada di tempat yang benar-benar asing. Terlebih lagi, dia bisa berada dalam bahaya kapan saja. Huo Yuhao telah melalui begitu banyak kesulitan untuk menjadi dewa, tetapi bahkan sekarang, dia merasakan ketidakberdayaan. Huo Yuhao tertawa getir saat dia berjalan ke depan. Tidak peduli apa, dia harus meninggalkan hutan ini sebelum melakukan hal lain. Dia tidak berani terbang di atasnya, karena itu akan membuatnya mudah terekspos. Tampaknya ada kekuatan mistis di dalam hutan ini, dan bahkan perasaan ilahinya pun tidak dapat menjangkau tempat yang lebih jauh. Huo Yuhao tidak tahu berapa lama dia berjalan ketika area di depannya menjadi kosong dan menjadi luas ketika sebuah danau kecil muncul di depannya. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika melihat danau ini, karena dia terkejut menyadari bahwa danau ini terlalu mirip dengan danau kehidupan di hutan bintang besar Dou. Tunggu! Mata Huo Yuhao berbinar keheranan, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa ada halaman kecil di tepi danau. Ada tiga rumah kayu di dalam halaman, dan ukurannya tidak terlalu besar. Namun, bangunan tersebut rumit dan indah, dan lokasinya di tepi danau di dalam hutan tampak sangat indah dan puitis. Ada rumah, dan itu berarti ada orang. Huo Yuhao buru-buru melangkah menuju rumah kayu itu. Meskipun dia tidak tahu dewa mana yang tinggal di sini, bertanya kepada seseorang tentang alam dewa lebih baik daripada mencoba mencari tahu sendiri. Terutama karena dia telah menyinggung penegah hukum. Huo Yuhao meninggikan suaranya dan bertanya ketika dia datang ke halaman, Halo, apakah ada orang di sini? Huo Yuhao bertanya tiga kali sebelum pintu rumah kayu di tengah terbuka, dan seseorang keluar. Pria ini memiliki rambut emas dan tubuh kekar dan berotot. Dia memiliki fitur wajah yang biasa-biasa saja dan sederhana, dan dia terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Aura tua dan kuno yang tak terlukiskan terpancar dari pria ini saat dia berdiri di sana, dan dia seperti gunung yang menjulang tinggi dan megah yang akan mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Entah kenapa, Huo Yuhao sepertinya menganggap orang ini sedikit familiar. Dia merasa seperti baru saja melihat adipati macan putih. Mata Huo Yuhao sangat tajam, dan dia fokus dan terkejut menyadari bahwa pria berambut emas ini juga memiliki dua pupil di setiap matanya. Masuk Suara pria berambut emas itu dalam dan tebal, tapi terdengar sedikit suara dentang. Pintu halaman terbuka saat Huo Yuhao masuk tanpa sadar. Namun, matanya terpaku pada wajah pria berambut emas itu dari awal sampai akhir, dan dia sepertinya menebak sesuatu di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa memastikan teorinya. Dia di sini? Suara lain terdengar pada saat ini. Suara ini sedikit dingin, tapi sangat menyentuh dan merdu. Ada juga kelembutan bercampur dengan dinginnya suara itu. Orang lain keluar dari gubuk kayu. Rambut hitam tergerai menutupi belakangnya, dan gaun hitam sederhananya menonjolkan kecantikan dan keanggunannya. Dia tampak seperti berusia sekitar 28 atau 29 tahun, dan tubuhnya sangat dewasa, sementara wajahnya sangat cantik. Rasa dingin terpancar dari matanya yang indah, tapi matanya sangat lembut saat dia melatihnya pada Huo Yuhao. Mereka bahkan memiliki sedikit kebajikan. Kamu pasti Yuhao. Wanita berambut hitam itu tersenyum ketika dia berbicara. Huo Yuhao mengangguk, tapi matanya tampak sedikit bingung. Wanita itu berbalik dan menatap pria berambut emas sambil terkikik, dia pasti lebih kuat darimu. Dia adalah dewa tingkat satu. Dia masih keturunanku, kata pemuda berambut emas itu dengan bangga. Mata Huo Yuhao membeku saat dia segera mengkonfirmasi spekulasinya. Kamu, siapa kamu? Pemuda berambut emas itu menatapnya dengan mata berbinar dan penuh gairah. Nama saya Daimubai, dan ini istri saya, Juzhuking. Daimubai? Juzhuking? Meskipun Huo Yuhao sudah memiliki spekulasi sendiri, dia masih bisa merasakan darahnya mengalir di nadinya ketika mendengar nama mereka. Huo Yuhao baru saja memasuki alam dewa, tetapi penegak hukum mengejarnya. Dan ketika dia dalam keadaan kosong dan tidak berdaya, dia tiba-tiba bertemu dengan leluhurnya. Ya, nenek moyangnya. Dulu ketika Akademi Shrek masih merupakan akademi kecil dengan konsep 10 ribu tahun yang lalu, mereka hanya mendaftarkan monster, dan bukan individu normal. Saat itu, generasi tujuh monster Shrek lahir, dan mengguncang seluruh benua. Baru pada saat itulah Akademi Shrek lahir, dan baru pada saat itulah Sekte Tang muncul. Pemimpin generasi tujuh monster Shrek tidak diragukan lagi adalah Tang San, yang kemudian menjadi dewa laut dan dewa asura. Namun, enam orang lainnya sama-sama luar biasa. Orang yang paling senior di generasi tujuh monster Shrek, orang yang bahkan Tang San harus memanggil kakak laki-lakinya, disebut Daimubai. Orang-orang mengenalnya sebagai macan putih mata jahat, dan dia adalah macan putih pertama Douluo. Macan putih diwarisi oleh keluarga Dai, dan adipati macan putih, Dai Hao, yang merupakan ayah Huoyu Hao, adalah salah satunya. Ini juga berarti jika pria ini benar-benar macan putih mata jahat, Daimubai, maka dia adalah leluhur Huoyu Hao. Ju Zhuking adalah orang nomor enam dalam generasi tujuh monster Shrek, dan orang-orang mengenalnya sebagai kucing roh netter world. Individu terkuat dengan kekuatan bertarung individu paling tangguh selain Tang San di generasi tujuh monster Shrek tidak diragukan lagi adalah Daimubai. Legenda menyatakan bahwa Daimubai juga telah menjadi dewa, dan dia menghilang tanpa jejak setelah memiliki putra dan putri. Huoyu Hao tidak diragukan lagi telah mengkonfirmasi legenda ini pada saat ini. Huoyu Hao bertemu dengan kerabatnya di saat tersulitnya, dan perasaan itu sumbuh luar biasa. Huoyu Hao secara tidak sadar melepaskan akal sehatnya dan mengulurkannya ke Daimubai dan Ju Zhuking. Daimubai sedikit mengernyit, tapi tidak berkata apa-apa. Huoyu Hao penuh dengan emosi, tapi dia tidak bisa melanjutkan begitu saja. Dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri jika dia mengenali leluhur yang salah, jadi dia harus merasakannya sendiri. Garis keturunan yang diwarisi tidak akan berubah seiring berjalannya waktu, dan Huoyu Hao berlutut dan bersujud di saat berikutnya. Suaranya begitu bersemangat hingga bergetar saat dia berkata, Salam, kedua leluhurku. Saya Huoyu Hao. Kamu seharusnya dipanggil Dai Yu Hao. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memanggilku leluhurmu? Daimubai menegur. Dai Yu Hao? Nama itu masuk ke dalam hati Huoyu Hao dan sesaat membuatnya tertegun. Ya, saya harus dipanggil Dai Yu Hao. Tapi bisakah aku menyebut diriku seperti itu? Kenangan lama terlintas di benaknya, tentang bagaimana ibunya membesarkannya melalui rasa sakit dan penderitaan ketika dia masih muda, dan bagaimana ibunya meninggal dunia dan akhirnya dikuburkan. Rasa sakit yang hebat muncul dari lubuk hatinya, dan tidak peduli apa yang rasional katakan padanya, dan bahwa dia tidak bisa menyinggung leluhurnya di saat seperti ini, dia tetap mengangkat kepalanya dan menjawab, Tidak, Mai nama belakangnya adalah Huo, bukan Dai. Apa katamu? Rambut wajah Daimubai berkobar, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Daimubai adalah dewa tingkat 2, dan Huoyu Hao adalah dewa tingkat 1, tetapi dia begitu terkekang hingga hampir tidak bisa bernapas. Dia merasa seperti sedang menghadapi Tang San lagi. Huoyu Hao mengertakan gigi dan menahannya dengan kesakitan, tapi tidak berkata apa-apa. Namun, yang ada hanyalah sikap keras kepala di matanya, dan itulah jawabannya. Mata Daimubai menjadi dingin. Apakah kamu tidak mengenali nenek moyangmu? Ekspresi Huoyu Hao juga menjadi dingin. Dia telah mengambil keputusan dalam beberapa saat itu. Ada beberapa hal yang bisa diubah, tapi ada pula yang tidak bisa diubah bahkan selamanya. Bukan itu yang saya lakukan. Namun, nama keluarga saya hanya bisa mengikuti ibu saya. Ibu saya membesarkan saya melalui banyak kesakitan dan penderitaan sejak saya lahir. Selama ada makanan enak di rumah, dia akan memberikannya kepadaku, dan dia diam-diam memakan makanan yang tidak boleh dimakan manusia. Aku sudah lama meninggal tanpa ibuku, jadi apa gunanya mengakui leluhurku jika itu masalahnya? Aku mampu melepaskan diri dari kebencian dan balas dendam, tapi ibuku sudah tidak ada lagi saat aku menjadi berkuasa, jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuknya adalah terus hidup, dan mewariskan nama belakangnya. Oleh karena itu, nama keluarga saya adalah Huo, dan nama keluarga ini tidak akan pernah berubah. Tidak, kecuali ibuku hidup kembali dan menyuruhku mengubahnya sendiri. Huo Yuhao berjuang untuk berbicara pada awalnya, tetapi auranya sendiri semakin berkembang saat dia berbicara, dan dia berdiri dari tanah menjelang akhir saat dia menanggung beban tekanan besar Dai Mubai. Huo Yuhao tidak berbasa basi dan sikapnya tegas. Dai Mubai berkata dengan dingin, Saya tahu apa yang terjadi padamu. Anda telah menyinggung Tang San, dan dia tidak akan memberi Anda satu kesempatan pun tanpa kami. Dia bahkan mungkin membunuhmu. Jika nama keluarga Anda adalah Huo, maka Anda bisa nyahlah. Anda bukan bagian dari keluarga Dai, dan saya tidak akan membantu Anda sama sekali. Anda tidak akan punya tempat tujuan di alam dewa, dan Anda akan menderita penghakiman Tang San. Hati Huo Yuhao menjadi dingin. Dia menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek, dan dia mundur dua langkah sebelum berlutut lagi dan bersujud ke arah Dai Mubai dan Jusuking. Tepat ketika Dai Mubai dan Jusuking mengira dia akan berubah pikiran, Huo Yuhao tiba-tiba berdiri tegak saat dia berbalik dan melangkah keluar dari halaman. Huo Yuhao tidak ragu sama sekali, dan dia juga tidak membuang waktu. Dia rela menjadi musuh seluruh dunia daripada mengubah kesalahan dan cintanya kepada ibunya. Yuhao. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Suara ini dipenuhi dengan gairah dan isap tangis, dan juga dipenuhi dengan cinta dan kehangatan yang tak ada habisnya. Seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar ketika mendengar suara ini. Matanya diliputi rasa takut, dan dia merasa seperti tidak bisa bergerak karena dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dia masih dalam keadaan linglung saat dia perlahan berbalik, dan tubuhnya terus bergetar meskipun sikapnya tegas. Pintu rumah kayu paling kiri telah terbuka. Ada seorang wanita di depan pintu. Dia berpakaian sederhana dan menangis. Dia berpegangan pada pintu seolah-olah dia akan jatuh pada saat berikutnya. Kecantikannya lembut dan rapuh, tapi patut dikagumi. Dia tampak tua, tapi dia tetap menggerahkan, kalahkan individu tangguh yang menjadi dewa 10 ribu tahun yang lalu. Saya harus mengalahkan calon ayah mertua saya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mama! Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Dia melompat maju, dan merasa seolah-olah dia benar-benar kehilangan kendali. Dia memeluk kaki wanita itu rat-rat dan mulai menangis. Ya, wanita ini adalah ibunya yang menyedihkan, Huo Yun Er. Joo Zooking memelototi Daimubai dan matanya menjadi sedikit merah. Kamu sangat buruk. Mengapa kamu harus bersikap ekstrim? Daimubai terkekeh. Tidak heran dia adalah keturunanku, dia punya tulang punggung. Aku suka anak-anak seperti ini. Setidaknya dia tidak menyanyiakan usahaku. Anak baik. Sangat bagus, sangat bagus. Kali ini, Oscar sangat iri hingga matanya memerah. Hahaha. Huo Yuhao tidak menyangka akan benar-benar kehilangan kendali emosinya saat melihat ibunya. Emosi yang selama ini ia pendam selama bertahun-tahun kini telah terlepas. Bahkan kepergian Tanggutong dan penyiksaan berulang kali yang dialaminya tidak pernah sekalipun membuatnya menangis seperti ini. Huo Yun Er dengan lembut membelai kepala putranya. Air matanya juga mengalir di pipinya. Dia ingin menarik Huo Yuhao, tapi bagaimana dia punya kekuatan untuk melakukannya. Dai Mubai datang ke sisinya dan menariknya dari tanah setelah dia menangis beberapa saat. Kamu pria besar. Curhatlah sejenak dan semuanya akan baik-baik saja. Ini adalah saat yang mengembirakan. Kamu seharusnya bahagia. Saat dia berbicara, dia bahkan menepuk punggung Huo Yuhao. Kekuatan sucinya yang kuat melonjak ke dalam tubuh Yuhao dan menenangkannya. Tetua, terima kasih telah memenuhi keinginanku. Jika Huo Yuhao tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dia bodoh. Dia jatuh ke tanah dan melakukan Kotou tiga kali. Dai Mubai membiarkan dia melakukan ini. Ada seringai di wajahnya dan dia merasa sedikit bangga. Dia sangat senang karena tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Ya, siapapun pasti senang memiliki keturunan seperti Huo Yuhao. Bangun. Dai Mubai melambaikan tangannya. Kali ini, Ju Suqinglah yang mengangkat Huo Yuhao dari tanah. Dai Mubai berkata, Sekarang kamu dan ibumu telah bersatu kembali, apakah kamu masih dipanggil Huo Yuhao? Yun Er, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ya, penatua. Huo Yun Er menjawab sambil menangis. Ada rasa terima kasih di matanya. Ju Suqing tersenyum dan berkata, Kamu dan ibumu sudah lama berpisah. Kalian berdua pasti punya banyak hal untuk dibicarakan. Masuklah ke dalam rumah dan ngobrol. Lanjutkan. Ya. Huo Yuhao buru-buru mengakui kata-katanya. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Pikirannya juga kacau. Baginya, ini terlalu berlebihan. Dia tidak menganggap hal lain penting sekarang. Dia hanya ingin tinggal di sisi ibunya. Huo Yuhao berjongkok untuk memeluk ibunya setelah mereka memasuki rumah. Namun, dia menghentikan air matanya untuk mengalir lebih lama lagi. Huo Yun Er dengan lembut membelai rambutnya dan berkata dengan bingung, Yuhaoku telah dewasa. Dia sudah benar-benar dewasa. Anakku, kamu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tentu saja dia telah melalui banyak hal. Namun, itu tidak penting saat ini. Apa yang mereka anggap dibandingkan dengan kebangkitan ibunya? Banyak hal yang ingin dia katakan kepada ibunya. Namun, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia telah menjadi atim piatu selama bertahun-tahun, tapi dia menjadi seorang anak laki-laki sekali lagi. Perasaan yang sangat berharga. Keduanya hanya berpelukan seperti itu. Lambat laun, mereka menjadi tenang. Huo Yun Er memberitahu Huo Yuhao segalanya tentang dirinya. Sepertinya Huo Yun Er memang telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Namun, Huo Yuhao memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh dewa normal sebagai dewa tingkat satu. Salah satunya adalah dia dapat membawa anggota keluarga dalam jumlah terbatas ke alam dewa. Bahkan Daimubai dan Jiu Zhuking tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun, Tang San adalah seorang penegak hukum di alam dewa. Meskipun dia tidak bisa ikut campur dalam urusan manusia, dia masih diberikan fleksibilitas ketika berhubungan dengan dewa. Hasilnya, mereka menemukan roh Huo Yun Er setelah Daimubai dan Tang San mendiskusikannya. Mereka membangkitkannya dan membawanya ke alam dewa. Meskipun dia bahkan bukan dewa tingkat tiga, dia masih dibangkitkan. Huo Yuhao adalah keturunan Daimubai. Setelah Tang San menguji Huo Yuhao dan melatihnya, mengapa dia menyembunyikan sesuatu dari Daimubai? Daimubai menyadari segala hal tentang Huo Yuhao. Dia juga menyadari bahwa Huo Yun Er adalah simpul terbesar di hatinya. Hanya dengan melepaskan ikatan inilah dia benar-benar bisa menjadi dewa. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Namun, Huo Yuhao tidak bisa membawa terlalu banyak orang ke alam dewa. Dia hanya punya dua tempat tersisa. Satu untuk Huo Yun Er dan satu lagi untuk Daihao. Alam dewa sangat sepi. Huo Yun Er harus diberi imbalan. Huo Yun Er tidak bisa melihat apa yang terjadi di benua Do Uluo, tapi dia bisa merasakan apa yang terjadi dalam beberapa ratus kilometer persegi dari kuburannya. Beberapa hari terakhir ini adalah hari-harinya yang paling membahagiakan, karena dia mendengar suara pria yang dicintainya. Kesedihan dan permusuhan di hatinya berangsur-angsur hilang karena suaranya dan kabar baik yang dibawakan Huo Yuhao. Bagaimana mungkin dia tidak merasa lega setelah melihat Huo Yuhao hari ini? Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia dipenuhi rasa terima kasih setelah mengetahui bahwa Dai Mubai telah membangkitkan Huo Yun Er. Apa yang lebih penting dari nyawa ibunya? Setelah emosi Huo Yuhao sedikit banyak stabil, dia menceritakan semua yang terjadi padanya kepada ibunya. Tentu saja, dia melewatkan bagian di mana dia menghadapi banyak masalah dan kesulitan. Dia hanya memberitahunya tentang hal-hal yang lebih membahagiakan. Alam dewa tampaknya tidak memiliki siklus siang dan malam. Setelah beberapa waktu berlalu, bel pintu berbunyi. Huo Yuhao buru-buru berdiri dan membuka pintu. Dia hanya melihat Dai Mubai berdiri di luar. Lebih tua, Huo Yuhao segera berlutut, tapi dia dihentikan oleh Dai Mubai. Baiklah, tidak banyak formalitas di alam dewa. Bagaimana itu? Apakah Yun Er sudah meyakinkanmu? Apakah Anda bersedia menjadi Dai sekarang? Jangan khawatir, ketika ayahmu datang ke alam dewa, aku akan menghukumnya atas nama ibumu. Itu. Dia memberikan segalanya untuk kerajaannya, tapi mengapa dia mengabaikan keluarganya? Dari awal hingga akhir, Huo Yun Er tidak menyebutkan apapun tentang perubahan nama keluarga. Namun, Huo Yuhao pintar. Ada hal-hal yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah kebangkitan ibunya, semua kebencian dan kemarahannya telah hilang. Elder, saya bersedia mengakui leluhur saya. Saat dia berbicara, dia berlutut lagi. Kali ini, Dai Mubai tidak menghentikannya. Dia hanya tertawa. Baiklah, baiklah. Di masa depan, kamu akan dipanggil Dai Yuhao. Dai Mubai cukup senang dengan nama ini. Dia menyeret Dai Yuhao keluar rumah ke halaman. Sejumlah besar hidangan lezat telah disiapkan di sekitar meja. Dai Mubai mengambil tong anggur dan menuang mangkuk untuk dirinya sendiri sebelum memberikannya kepada Dai Yuhao. Dai Yuhao buru-buru menerimanya. Dia juga menuangkan anggur untuk Juzhu King dan ibunya. Setelah itu, dia menuang untuk dirinya sendiri. Dai Mubai mengambil mangkuknya dan berkata, Makanan ini akan menjadi perayaan promosimu menjadi dewa. Terima kasih, tetua. Dai Yuhao sangat gembira setelah melihat ibunya. Dia menenggak semangkuk anggurnya. Dai Mubai juga meneguk anggurnya dan tertawa terbahak-bahak. Fantastis. Fantastis. Dai Mubai mengubah topik dan bertanya kepada Dai Yuhao, Apakah kamu melihat Tang San sejak kamu datang ke alam dewa? Ekspresi Dai Yuhao berubah pahit. Dia menceritakan semua yang dia temui sejak dia datang ke alam dewa. Dai Mubai juga tercengang setelah mendengar kata-katanya. Dai Yun Er tampak sangat khawatir. Juzhu King mendengus dan berkata, Dia memberontak. Mari kita temukan dia saat kita kembali dan lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Dai Mubai memelototi Juzhu King dan menatapnya. Dia berkata, Saya mendengar Tang San menyebutkan masalah ini sebelumnya. Dia sangat tidak senang denganmu. Dia hanya memiliki seorang putri dan dia sangat menyayanginya. Tidak heran dia bersikap seperti ini setelah apa yang terjadi. Alam ketuhanan sangat menekankan kekuatan. Anda adalah dewa tingkat satu. Mengalahkannya adalah hal yang mustahil. Namun, kamu harus menunjukkan padanya bahwa kamu cukup kuat. Hanya itu yang akan menenangkannya dan membuatnya berpikir bahwa Anda bisa melindungi putrinya. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir. Jika dia mengatakan bahwa Anda harus mengalahkannya, lakukan saja yang terbaik. Cobalah untuk bertahan selama beberapa waktu. Sedangkan sisanya, serahkan pada kami. Ya, terima kasih, penatua. Setelah mendengarkan kata-kata Dai Mubai, Dai Yuhao merasa lebih lega. Ketika dia memikirkan hubungannya dengan BIBI dan yang lainnya, dia secara alami mengerti mengapa tujuh monster Shrek generasi sebelumnya begitu dekat. Dengan dua orang tua di sisinya, itu membuat pekerjaannya lebih mudah. Setelah pesta mewah, Dai Mubai dan Juz Huking mengizinkan Huo Yun Er untuk tetap tinggal di rumah kayu tersebut. Keduanya lalu membawa Dai Yuhao ke langit. Di alam dewa, awannya sangat rendah. Gelombang energi asal langit dan bumi bisa dirasakan di awan. Ketika seseorang bernapas, energi ilahi akan melonjak di tubuhnya. Dai Yuhao menenangkan dirinya setelah mendengarkan instruksi Dai Mubai. Dia menyesuaikan sirkulasi energi ilahinya. Di saat yang sama, dia merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri. Ya, dia sudah menjadi dewa tingkat satu. Dia adalah dewa emosi. Dai Mubai sepertinya tahu apa yang dia pikirkan, dan berkata, jika kamu benar-benar hanya ingin melawannya, kamu sudah kalah dalam pertarungan ini bahkan sebelum kamu melawannya. Anda bahkan tidak punya peluang. Entah itu manusia atau dewa, bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal jika dia tidak punya keinginan untuk menang? Karena kamu sudah menjadi dewa, tidak mungkin kamu tidak memahami logika ini. Kalahkan individu tangguh yang menjadi dewa 10 ribu tahun yang lalu? Saya harus mengalahkan calon ayah mertua saya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Dai Yu Hao tercengang saat mendengar Dai Mubai mengatakan itu. Ya, jika dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk menang, seberapa besar kekuatan bertarungnya yang bisa dia keluarkan? Tapi dia ya hutong. Dai Yu Hao berkata dengan sedikit getir. Dai Mubai mencemoh dan menjawab, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menyakitinya dengan kekuatanmu? Percayalah, berikan saja semuanya. Mari kita tidak membicarakan apakah Anda bisa melakukannya. Bahkan jika kamu bisa, itu adalah hal yang baik untuk alam dewa. Dai Yu Hao tidak melanjutkan. Namun, rasa takutnya berkurang dibandingkan sebelumnya. Ketika dia pertama kali memasuki alam dewa, ketidaktahuannya telah membuatnya sedikit takut. Untungnya, dia bertemu Dai Mubai dan Jus Huking pada saat kritis ini yang membuatnya tenang. Kepercayaan dirinya juga perlahan kembali. Bagaimanapun, dia adalah makhluk terkuat di seluruh benua Do Uluo dan dia bahkan telah mengalahkan di Tian yang tak terkalahkan. Ya, alam dewa telah menekannya. Namun, perlahan ia mengubahnya menjadi motivasi setelah ia tenang. Tidak lama kemudian, aula pavilion itu sudah terlihat. Saat melihatnya, Dai Yu Hao langsung bersemangat. Tangutong ada di sana. Tidak peduli apa, dia harus menemuinya hari ini. Dia harus menjelaskan dirinya sendiri padanya. Lebih dari 10 sosok emas menghalanginya bahkan sebelum dia mendekat. Ketika mereka melihat Dai Mubai dan Jus Huking, mereka segera membungkuk dan menyapa mereka. Meskipun Dai Mubai dan Jus Huking keduanya adalah dewa tingkat dua, mereka sangat dekat dengan Tang San. Secara alami, mereka memiliki status yang lebih tinggi di alam dewa. Dai Mubai berkata, tolong undang dewa laut keluar. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Ya, harap tunggu sebentar. Salah satu pria berpakaian emas segera pergi melapor. Segera, seberkas cahaya biru turun dari langit. Itu adalah Tang San. Namun, dia tidak lagi berpakaian merah seperti saat dia mengejar Dai Yu Hao. Dia memfokuskan pandangannya saat melihat Dai Yu Hao. Niat membunuh dinginnya segera terungkap. Namun, perasaan itu sedikit meredah saat dia melihat Dai Mubai dan Jus Huking. Mubai, kenapa kalian berdua ada di sini? Tang San bertanya. Dia tampak sedikit cuek. Dai Mubai berkata, karena orang ini. Little San, kamu sudah sangat tua. Kenapa kamu masih menyimpan dendam terhadap orang ini? Aku tahu kamu menyayangi Wutong, tapi kamu harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tang San mendengus dan menjawab, mengingat ikatan kita, kita bisa menyetujui hal lain. Namun, belum ada penyelesaian mengenai hal ini. Saya hanya mempunyai satu anak perempuan, tetapi dia sangat terluka di dunia fana. Saya tidak akan membiarkan dia menyakiti Wutong lagi, kecuali dia bisa mengalahkan saya. Dai Mubai mengerang marah. Jadi bagaimana jika dia mengalahkanmu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Yu Hao, tunjukkan padanya kemampuan dewa tingkat satumu. Ekspresi Dai Yu Hao sedikit berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mungkin benar-benar bisa melihat Tang Wutong, mengingat hubungan Dai Mubai dan Juzuking dengan Tang San. Namun, siapa yang tahu bahwa mereka akan bertarung hanya setelah beberapa kali pertukaran? Dia benar-benar ditempatkan pada posisi yang tepat. Tang San dengan dingin menatapnya. Apakah kamu berani menantangku? Dai Yu Hao menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Dia melangkah maju dan membungkuk pada Tang San. Saya hanya ingin melihat Wutong sekali. Jika Anda berniat menguji saya, saya bersedia mencobanya. Tang San tiba-tiba tertawa. Agak menghina. Baiklah, aku benar-benar ingin melihat apa yang kamu punya. Aura perkasa tiba-tiba keluar. Itu benar-benar menelan Dai Yu Hao. Suara dingin Tang San terdengar di telinganya. Kamu hanya punya satu kesempatan. Aku tidak akan membunuhmu karena akun Mubai. Namun, aku akan menghapus ingatanmu jika kamu berani datang ke sini lagi. Aku akan membuatmu melupakan Wutong selamanya. Mata Dai Yu Hao melebar. Setiap orang punya pemicunya masing-masing, dan dia juga sama. Sejak dia datang ke alam dewa, dia terus-menerus ditekan oleh Tang San. Dia mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan mentalitasnya sendiri dan tidak berani untuk tidak menaatinya. Namun, daya saingnya terpicu saat dia mendengar kata-kata Tang San. Untuk melihat Wutong, dia tidak mempedulikan hal lain saat ini. Cahaya aneh tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, dan seluruh auranya berubah. Proyeksi hijau giyok bersinar di belakang punggungnya. Itu adalah permaisuri es. Permaisuri es mewakili kemarahan. Niat yang kuat muncul. Mata Dai Yu Hao berbinar, dan mata takdirnya terbuka. Cahaya aneh bersinar di dalam Eye of Destiny miliknya. Tiba-tiba, roda cahaya berduri muncul di belakangnya. Itu adalah cincin jiwa ke-9 dari mata rohnya, Thorni Halo. Meskipun dia sekarang adalah dewa, keterampilan jiwanya tetap ada, dan bahkan ditingkatkan. Di bawah pengaruh kesadaran ilahi, Dai Mubai dan Jusuking dapat merasakan aura yang berasal dari halo berduri miliknya. Mereka berdua terkejut. Gelombang perasaan ilah yang sangat besar. Tidak heran dia adalah dewa tingkat 1. Halo berduri ini berasal dari Evi Lai Tiran King. Dai Yu Hao bahkan tidak menggunakannya saat dia menghadapi Di Tian. Dia khawatir Di Tian akan mengetahui bahwa dia telah menyerap cincin jiwa Evi Lai Tiran King dan menjadi lebih berhati-hati. Ketika dia akhirnya menggunakan cahaya ruang waktu, Di Tian memang tidak mampu mengatasinya, karena dia sama sekali tidak menyadarinya. Sekarang dia menghadapi Tang San, bagaimana dia berani menyembunyikan kekuatannya? Tang San sudah mulai bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya sambil menunjuk ke arah Dai Yu Hao. Segala sesuatu di sekitarnya membiru, dan tekanan mengerikan segera muncul. Saat dia menarik tangan kanannya, dia menjentikan jarinya. Bola cahaya Gio kehijauan terbang menuju Dai Yu Hao. Meskipun Dai Yu Hao tidak tahu keterampilan apa yang digunakan Tang San, dia juga tidak berani berpuas diri. Dia segera mengalihkan kekuatan jiwanya ke ultimate ice. Seberkas cahaya biru tua padam. Itu adalah dingin yang tak tertandingi, pedang kaisar. Ding. Dingin yang tak tertandingi, pedang kaisar langsung hancur dan tersebar di udara, sementara bola lampu hijau itu masih terbang menuju Dai Yu Hao. Itu tidak cepat, tapi menakutkan. Tang San mencemoh. Beraninya kamu mencoba melawan petir pemusnahan langit hijau ilahi milikku? Dai Yu Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa tidak ada keterampilan jiwa yang berhasil pada Tang San. Dia fokus, dan proyeksi permaisuri es juga menjadi lebih jelas di belakangnya. Permaisuri es sedang menatap Tang San dengan dingin. Dia tidak peduli siapa lawannya. Kemarahannya muncul. Dengan tubuh Dai Yu Hao sebagai pusatnya, seberkas cahaya hijau giyok melesat ke langit dan merobek celah di ruang kebiruan di sekitar Dai Yu Hao. Dai Yu Hao maju selangkah dengan kaki kirinya dan melepaskan kerinduannya. Eye of Destiny di dahinya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan putih. Setelah itu, dua berkas cahaya keluar. Warna biru di langit langsung meredup. Dunia biru berubah menjadi hitam dan putih. Mata vertikal besar sepertinya menopang seluruh langit saat ia melayang di belakang Dai Yu Hao. Lampu hitam putih juga memenuhi seluruh area. Baik itu Tang San, Dai Mubai, atau Juz Huking, mereka semua tercengang. Hanya saja tingkat keheranan mereka berbeda-beda. Bukan hanya mereka, bahkan Dai Yu Hao tidak dapat mempercayainya. Eye of Destiny miliknya sebenarnya sangat kuat. Pencapaian spiritual dan kehancuran takdir, kedua keterampilan ilahi ini akhirnya mengungkapkan keefektifannya di alam dewa. Ketika dua seberkas cahaya menghantam Tang San, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru terang. Namun, cahaya biru terang tersebut tidak berhasil menghalangi kedua garis cahaya tersebut. Sebaliknya, tubuh Tang San menjadi hitam dan putih. Sementara itu, petir pemusnahan langit hijau ilahi tiba di depan Dai Yu Hao. Dai Yu Hao mengayunkan tangan kanannya, dan sosok Tang Butong muncul di matanya. Itu adalah fist of ray memberancenya yang dipenuhi amarah. Apapun yang mencoba menghentikanku mencapai Wutong akan mati di hadapan amarahku. Inilah niatnya. Ledakan. Warna hitam dan putih di langit mulai redup setelah Dai Yu Hao melepaskan dua keterampilan ilahi miliknya. Namun, cahaya hijau giyok langsung memenuhi area tersebut segera setelahnya. Dai Yu Hao hanya merasakan naga hijau besar mengelilingi tubuhnya. Setelah itu, kekuatan ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan. Kekuatan ledakan itu menghantam tubuh dan jiwanya, dan rasa sakit yang luar biasa membuatnya merasa akan terkoyak. Sosok hijau giyok itu berubah menjadi rumput es misterius adas bintang. Kebahagiaan dengan cepat menyelimuti Dai Yu Hao Energi asal dari awan dengan cepat melonjak ke tubuhnya. Asal es adas bintang Energi asal langit dan bumi yang sangat besar membersihkan tubuh Dai Yu Hao, memulihkan kerusakan yang terjadi padanya. Di kejauhan, tubuh Tang San bergetar. Dia hanya mengerang dan bergidik pada saat bersamaan. Gelombang hitam dan putih di tubuhnya juga menjadi lebih intens. Namun, warna hitam dan putih menghilang dalam sekejap. Hanya saja Tang San tampak sedikit pucat. Dia terluka, itulah reaksi pertama Dai Yu Hao. Ya, Tang San terluka. Bahkan Tang San tidak menyangka bahwa torni halo milik Dai Yu Hao akan sekuat itu. Dia cukup memahaminya, tapi ini adalah pertama kalinya Yu Hao menggunakan halo berduri ini. Efek dari torni halo adalah 50% dari kerusakan yang ditimbulkan padanya akan tercermin pada lawannya sebagai kerusakan spiritual. Jika ini adalah keadaan normal, ini tidak akan merugikan Tang San. Namun, Tang San telah terpukul oleh spiritual reafing Dai Yu Hao. Pertahanan rohaninya telah sangat melemah. Bagus, bagus sekali. Tang San berkata dengan dingin. Dai Yu Hao dengan cemas berkata, itu tidak disengaja. Aku juga tidak mengira ini akan terjadi. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Tang San mengangkat tangannya dan seberkas cahaya yang sangat familiar muncul di telapak tangannya. Cahaya emas terang menyala. Itu adalah Trisula emas. Dai Yu Hao telah tersambar petir pemusnahan langit hijau ilahi. Meskipun dia telah disembuhkan sedikit melalui star Anise Ice Origin, dia masih merasakan sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia melihat Trisula emas, ekspresinya berubah drastis. Dari segi niat saja, dia bisa merasakan teror yang terpancar dari Trisula emas. Ekspresi Tang San tiba-tiba berubah hampa. Awan di sekitarnya berubah menjadi biru. Namun, langit mereka sekarang menjadi samudera biru. Trisula emas Tang San bergerak dalam gerakan memutar, menciptakan lingkaran cahaya yang terbang menuju Dai Yu Hao. Indra Dai Yu Hao sangat tajam. Dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus mempertahankan torni halonya sebelum melepaskan kekuatan takdirnya. Hanya melalui inilah Tang San akan takut. Namun, dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, Tang San adalah ayah mertuanya. Dia adalah ayah Tang Wutong. Bagaimana dia bisa menyakitinya? Dai Yu Hao dengan cepat mundur ke belakang. Namun, lingkaran cahaya emas semakin dekat dengannya. Dai Yu Hao merasa ngeri saat mengetahui bahwa semua kemampuannya tampaknya telah tersegel ketika lingkaran cahaya emas tiba di atas kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa apapun. Setelah itu, lingkaran cahaya itu jatuh dan menjebak tubuhnya. Mereka menahannya begitu erat hingga dia tidak bisa bergerak. Tang San, jangan berlebihan. Beraninya kamu menggunakan badai tak terduga pada anak-anak? Apa yang kamu pikirkan, terdengar suara marah. Setelah ini, lampu menyala dan sesosok muncul tidak jauh di depan Tang San. Dia meraih Trisula emas. Bukankah dia dewa emosi, nian rombing? Tang San mengamatinya dengan dingin. Tiba-tiba, Trisula emasnya bergerak lagi. Putaran lingkaran cahaya emas lainnya dilepaskan. Nian rombing sangat dekat, tapi dia tidak menyangka Tang San akan menyentuhnya. Dia segera ditahan dan tidak bisa bergerak. Tidak hanya itu, lebih banyak lingkaran cahaya emas juga mulai muncul tidak jauh dari situ. Mereka menjebak Dai Mubai dan Jusuking. Tang San memandang nian rombing dengan sinis dan berkata, Apa yang saya inginkan? Saya ingin membunuh bajingan ini. Jam berapa sekarang? Beraninya Anda mengabaikan tanggung jawab Anda? Setelah aku membunuhnya, aku akan menghilangkan kerinduan putriku dan menghapus ingatannya. Sedangkan bagi Anda, Anda akan mendapatkan kembali posisi Anda sebagai dewa emosi. Anda akan tetap berada di alam dewa untuk membantu saya. Tunggu dan lihat bagaimana dia mati. Kamu, nian rombing sangat marah. Dia tidak menyangka Tang San menjadi seperti ini. Tubuhnya bersinar terang dan dia segera beralih ke kekuatan sucinya, mencoba melarikan diri dari jeratan lingkaran cahaya emas. Namun, bagaimana mungkin mudah untuk melarikan diri dari badai tak terduga yang dilancarkan Tang San menggunakan trisula emasnya? Itu adalah ketampilan kontrol nomor satu di alam dewa. Jika nian rombing masih seorang dewa dan siap, dia mungkin bisa menolaknya. Namun, dia tidak bisa melarikan diri sekarang, tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Tang San sedang memperhatikan nian rombing. Dayu Hao hanya merasakan lingkaran cahaya itu perlahan mengencang. Mereka tidak cepat, tapi mereka terus mengencang. Dia sudah memanfaatkan kekuatan suci apapun yang dia miliki, tapi dia masih tidak bisa menahan lingkaran cahaya itu. Saat tekanan meningkat, Dayu Hao merasakan tulangnya perlahan retak. Dia, dia sebenarnya ingin menghapus ingatan Wutong. Dia benar-benar akan membunuhku. Wutong, Wutong. Dayu Hao berteriak dengan panik di dalam hatinya. Energi dan perasaan ilahi di dalam tubuhnya sedang dibakar. Namun, lingkaran cahaya emas itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa memperlambatnya sama sekali. Dayu Hao mulai merasa sedikit sesak saat tekanannya semakin berat. Ia bahkan merasakan tubuhnya berubah bentuk. Nian Rombing sepertinya meneriakan sesuatu pada Tang San, tapi Tang San mengabaikannya. Dia menikamkan trisula emasnya ke tanah dan hanya menatap Nian Rombing dengan dingin. Apakah saya akan mati? Saat dia terkekang oleh lingkaran cahaya emas, bahkan kesadaran ilahinya tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa menunggu saat dia semakin dekat dengan kematian. Wutong, Wutong, Dayu Hao berteriak panik di dalam. Dia tidak ingin mati, tetapi dia bahkan lebih tidak ingin Tang Wutong melupakannya. Kedua tetua itu ditahan. Begitu pula Nian Rombing. Jika dia benar-benar mati, Tang Wutong akan melupakannya selamanya. Dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Jika saya tidak bisa bersama Wutong, apa gunanya menjadi dewa? Jika dia tidak akan mati dalam diam, dia akan melepaskan semua yang dia miliki. Tiba-tiba, Dayu Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya yang tak terlukiskan bersinar dari tubuhnya. Kebahagiaan Proyeksi Star Anise Mysterious Ice Grace tiba-tiba muncul. Kebahagiaan tiba-tiba muncul. Gelombang emosi yang sangat besar itu langsung menyatu dengan perasaan dan kekuatan ilahi miliknya. Seketika, hal itu meluas dan mengurangi tekanan pada dirinya. Amarah Perasaan marah pun muncul selanjutnya. Saat ini, Dayu Hao dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Dia tidak bisa bersama Tang Wutong dan pria yang dia anggap sebagai ayah mertuanya akan membunuhnya. Duka Kepingan salju menari-nari dan kesedihan yang tak terbatas menyebar. Saat ini, Dayu Hao sepertinya telah kembali ke masa ketika dia menciptakan tiga keterampilan utama haudong miliknya. Kebahagiaan Kenangan indah selalu begitu indah. Teman sekamar yang pernah dimilikinya, peri cantik berwarna biru kemerahan saat kencan buta yang ditakdirkan dewa laut, dan semua yang mereka lalui semuanya merupakan kenangan indah di benaknya. Membenci Kebencian adalah emosi yang memproyeksikan rasa sakit. Pada hari dia meninggalkan istana duk, dia diliputi rasa sakit. Ketika dia kehilangan Wang Dong R dan Wang Q R, dia dipenuhi dengan kebencian. Kebencian membuat seseorang menjadi gila. Kejahatan Dayu Hao tidak memiliki kejahatan dan kelicikan, tapi dia merasakan kejahatan dari penguasa jiwa jahat. Itu adalah dunia yang gelap. Saat ini, hal paling kotor di hatinya sedang dibakar oleh kejahatan. Enam emosi berarti enam ledakan berbeda. Saat emosinya dilepaskan, jiwa ilahinya meningkat. Rumput es misterius adas bintang melambangkan kebahagiaan, Kala Jengking Permaisuri Giyok S melambangkan kemarahan, Wanita Salju Langit S melambangkan kesedihan, Raja Beruang S melambangkan kebahagiaan, Lia melambangkan kebencian, dan Raja Tiran Mata Jahat melambangkan kejahatan. Enam proyeksi cahaya muncul secara terpisah di belakang Dayu Hao. Kadang-kadang, mereka menyatu. Kadang-kadang, mereka berpisah. Saat mereka melakukan itu, cahaya enam warna dilepaskan. Cahaya ini luar biasa kuatnya, dan berhasil mengusir lingkaran cahaya itu. Tubuh Dayu Hao juga bersinar dengan aura enam warna. Proyeksi emas besar tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan menyelimuti keenam roh dan enam emosi mereka. Kelembutan, keliaran, dan rasa cinta yang tak terlukiskan muncul. Ini adalah kekuatan cinta. Utong! Aku cinta kamu, teriak Dayu Hao. Pada saat ini, gelombang suaranya berubah menjadi cahaya pelangi yang menghantam pavilin besar di kejauhan. Kabut tebal menjelma dan membentuk barisan di langit. Saat dia berteriak, lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya mulai pecah. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, cinta, benci, kejahatan. Akhirnya kekuatan cinta mengalahkan semua emosi lainnya dan menyatu dengan semuanya. Pada saat ini, kekuatan dan indera ilahi Dayu Hao, serta jiwanya sendiri, ditingkatkan. Dalam hatinya, Tang San bukan lagi penghalang. Dia juga terbebas dari kekhawatiran dan kemarahan. Dia hanya dipenuhi dengan cinta dan kerinduan pada Tang Gutong. Tang San mengayunkan trisula emasnya dan seberkas cahaya keemasan dilepaskan. Namun, mereka tidak terbiasa menyerang Dayu Hao, tetapi untuk menghilangkan pengekangan pada Daimubai dan Jusuking. Senyuman muncul di wajah Tang San. Dia mengangkat tangannya dan meraih bahu Nian Rongbing. Nian Rongbing sangat muram. Dia dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan. Bang! Lingkaran emas yang menahan Dayu Hao benar-benar hancur. Dia pecah, dan cahaya pelangi berubah menjadi tujuh lingkaran cahaya yang membentuk roda ajaib di belakangnya. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang tujuh emosi terus melonjak, menyatu dengan perasaan dan kekuatan ilahi Dayu Hao. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki rasa kendali sejak dia datang ke alam dewa. Tang San tersenyum dan mengangguk sambil menatap Yu Hao. Dia berkata, itu lebih seperti itu. Kamu semakin terlihat seperti menantuku. Dayu Hao masih tenggelam dalam emosinya sendiri. Setelah dia mendengar kata-kata Tang San, dia linglung sejenak. Anak bodoh, kenapa kamu tidak menyapa ayah mertuamu? Dayi Mubai angkat bicara dari belakangnya. Dayu Hao tanpa sadar berlutut dan membungkuk pada Tang San. Salam, ayah mertua.